Intro Timnas Indonesia membawa misi untuk bisa terus meningkatkan posisi ranking di pipa Sehingga PSSC siap bergeria mencari tim yang berada di 50 besar sebagai lawan berikutnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan semakin optimistis untuk bisa membawa Timnas Indonesia merangkak naik di ranking pipa Hal ini tak lepas dari keberhasilan Timnas Indonesia melawan Kurakao dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Dengan hasil itu, ranking Timnas Indonesia di pipa pun diperkirakan naik 2 peringkat Selain itu, peringkat Indonesia diprediksi bisa naik lagi nantinya jika bisa mengamankan kemenangan atas Kurakao dalam laga kedua Tim asuhan Sinteyong itu bakal kembali menghadapi Kurakao di Stadion Pakansari Apabila Indonesia bisa kembali mengalahkan tim yang berada di peringkat 84 dalam ranking pipa itu Posisi Mark Lok dan kawan-kawan bakal meningkat lagi Meski belum diketahui hasil melawan Kurakao dalam laga kedua itu Muhammad Iryawan mengaku pihaknya telah merencanakan untuk mencari tim yang rankingnya lebih tinggi sebagai lawan Indonesia ke depannya Hal ini karena memang PSSI menargetkan untuk bisa membuat ranking Indonesia lebih meningkat lagi ke depan Untuk itu, Muhammad Iryawan mengaku akan mencari lawan dari 50 besar di ranking pipa pada laga FIFA Matchday berikutnya Laga FIFA Matchday dalam waktu dekat bakal berlangsung pada 20-28 Maret 2023 PSSI bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan agensi yang mendatangkan Kurakao ke Indonesia Iryawan meminta kepada agensi bola bro spotball untuk mencari lawan yang lebih mempunyai dari peringkat di atas Kurakao Kalau rencana kami tadi sudah bicara dengan agensi yang mendatangkan Kurakao ke Indonesia Kami akan mencari kira-kira yang berposisi 50 ranking pipa Ujar Muhammad Iryawan kepada awak media termasuk bolaspot.com Pria yang akrab di sawah Iwan Bula itu mengatakan bahwa mereka memang memiliki alasan mencari lawan dengan ranking lebih tinggi Bukan hanya untuk meningkatkan ranking pipa Indonesia Hal ini juga dilakukan agar para pemain Indonesia bisa melakukan uji coba melawan negara yang pemainnya memiliki banyak pengalaman Dengan itu Pak Harudin, Arianto, dan kawan-kawan diharapkan bisa banyak belajar dan membuat sekuat Garuda semakin bagus Dengan menghadapi tim yang memiliki banyak pengalaman akan membuat para pemain timnas Indonesia juga mengalami peningkatan Kualitas sepak bola Indonesia juga diyakini bakal meningkat karena para pemainnya bisa tampil lebih bagus dengan menghadapi pemain berpengalaman Semoga anak-anak bisa lebih berpengalaman, kata Iwan Bule Ketika melawan Kurakao, pemain Indonesia tampil luar biasa dan mereka bisa memenangi pertandingan Jadi ini pengalaman bagus, tuturnya